Lagi-lagi pemirsa ini lantaran kesulitan mendapatkan jaringan internet, para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat Aceh terpaksa berjuang keras menyusuri hutan dan jalan rusak untuk sampai ke atas bukit hanya agar bisa belajar sejarah daring. Beginilah keseharian para pelajar dan mahasiswa di pelosok Kabupaten Aceh Barat. Mereka terpaksa berjuang keras dengan menyusuri hutan dan jalan rusak sepanjang 5 km hanya untuk bisa belajar secara daring. Bahkan lokasi mereka untuk mendapatkan sinyal juga rawan dengan kondisi di depan jurang. Ya, semenjak sekolah dan kampus mereka ditutup akibat pandemi COVID-19, para pelajar ini kembali ke kampung halamannya masing-masing. Seperti yang dialami para siswa dan mahasiswa di enam desa dalam kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat, di mana selama belajar secara daring mereka kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet. Para pelajar ini juga terbebani dengan biaya yang besar untuk membeli paket internet. Enam desa yang kesulitan mendapatkan sinyal internet adalah Desa Canggai, Desa Lawat, Desa Sikundo, Desa Ketambang, Desa Jambak, dan Lango. Semoga cepat dibantu, towernya makin baik, habis itu makin bagus jaringannya di kampung, jadi nggak payah ke gunung ataupun ke depan sungai. Insya Allah kalau naik ke gunung sini, dapatlah jaringan. Makanya anak-anak sekarang naik ke gunung, ada di pinggir sungai juga, cari jaringan. Para mahasiswa dan pelajar berharap pemerintah bisa membantu dibangunnya tower internet sehingga mereka bisa belajar daring dengan aman selama pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pembelian paket internet. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah, INews, melaporkan.